Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini untuk di server sih kita kedatangan event baru yaitu event onsen. Nah disini untuk login selama 7 hari kita bisa mendapatkan total 1500 kristal dan juga 10 tiket gacha gratisan. Nah sekarang kita lihat ke eventnya. Nah disini di eventnya itu ada diskon, kemudian ada konsumsi top up harian, kemudian ada si puzzle rahasia dan juga kontes makanan. Nah disini kita claim dulu ya. Nah disini kita untuk mendapatkan poinnya energi liburan kita itu harus ngerjain misi selama 100, misi sampai 100, misi hasilnya 100. Kita bisa mendapatkan total 170. Nah kita coba buka lah, kita coba pula buka 6 energi, kemudian 60 energi lagi, oke disini belum cukup ya. Belum cukup. Nah untuk membuka event puzzle ini, nah sayangnya disini itu kita nggak bisa memakai kristal ya. Nah disini kita lihat nih, jadi kita itu poin aktivitas, kemudian ini harus top up 5 dollar, 10 dollar, 20 dollar. Nah disini mungkin kita kalau main free ya sekitar 4 harian barusan bisa ngebuka dari puzzle ini. Nah kita lihat isinya, Paldi dapet 2 tiket, kemudian ini dapet kristal, dapet tiket 3 jadi total 5, ini dapet kristal, kemudian dapet 3 berarti 8, kemudian ini dapet 5 jadi 13, dapet 5 lagi jadi dapet 18 token ya. 18 tiket rekrut ya lumayan lah, lumayan. Kemudian disini juga ada kontes makanan, nah kontes makanan pun itu sama ya, jadi poinnya itu, poinnya itu dari yang tadi, ngambung sama poin puzzle tadi. Nah disini untuk kerjain masak-masak ini, ya kita harus nyelesain yang tadi dulu, nyelesain dari puzzle, barusan kita bisa pindah ke kontes masak. Nah kontes masak kita lihat disini, oh ini kartu ramalan, kemudian ini ada batu merah, kemudian batu opsional, kan lumayan 740, ini dapet kartu ramalan lagi, seribu dapet, wah ini kok ampas seribunya. Cuma dapet equipment acak doang, ini dapet kartu ramalan lagi, ini dapet, ya ini lumayan kalau batu ini, kemudian ini kartu ramalan, yang terakhir dapet equip 5 doang. Wah ini pecahan equip 5 doang ini sepertinya tuh gak begitu berfungsi ya, seriusan gak begitu berfungsi. Nah kemudian untuk yang ketiga disini tuh ada toko diskon, nah toko diskon ini kita bisa ngebeli dari, ini gak bisa di klik sih, ini kayaknya itu apa ya, itu sih batu opsional, ini batu opsional ya kalau kalian pengen ngebut ya silahkan ambil. Tapi menurut Ani yang diambil adalah ini sih ya, kayak ini kan kalau kalian lebih dari gold kalian nunggu batu aja sih, biasanya itu kalau Ani ngeliat di server Jepang atau Korea, biasanya itu batu merah atau batu putih itu bisa kejual kita beli pake gold ya. Kalau yang seperti ini kayaknya tuh gak usah lah, tapi kalau kalian goldnya banyak silahkan beli ya. Nah kalau aja batu merah atau batu putih itu kejual disini, nah kalian tinggal beli aja pake gold karena ya gold ini kan lumayan gampang dapetinnya. Nah kemudian disini juga ada event hadiah, nah ini Ani gak tau sih, apakah orang yang udah nimbun apa namanya itu, dia mau disini apakah jadi double atau tidak ya, Ani gak tau nih disini nih. Kalau istilahnya tuh bisa jadi double, wah ini sangat worth it sih, lumayan loh, kayak dapet 60 jadi 120 kan sumpahnya kayak double, kalau gak salah sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu lah, apa kita besok coba refresh ngincar diamondnya ya, ngincar kristalnya, karena lumayan loh, ini kristalnya lumayan kalau ada event double seperti ini. Kemudian untuk event yang selanjutnya ada konsumsi kumulatif, nah disini kita harus top up ya, oh kita harus memakai dari kristal kita, oke ini dapet ekwip, pecahan ekwip, ini dapet batu, kemudian ini dapet batu, oh hadiahnya itu pecahan ekwip sama dapet batu ya. Oke, lumayan lah, lumayan ya, kita 50 ribu, maksimal 50 ribu, oke lumayan, 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 kemudian untuk yang selanjutnya ini top up harian, top up harian kita dapet 2, 2, 2, ya ini yang mau ngespan aja, kalau gak mau ngespan ya silahkan diabaikan. Nah disini nih, lagi ada yang namanya itu skin, nah skinnya ini menurut Ani yang paling bagus adalah skinnya punyanya si ini sih, Huatuo, wow ini keren sih skinnya punyanya si Huatuo dan juga si Akechi Matsuhide ya. Sayangnya disini tuh untuk skinnya itu gak digratisin, tapi kita harus ngebeli seharga 329 ribu dan itu belum termasuk sama pajak ya, ya mungkin sekitar 350 ribuan lah. Nah disini ya terserah kalian sih, kalau pengen ngambil skin silahkan kalau ada uang kan, kalau Ani mah ya pengen ngambil si Huatuo sih, maksudnya lebih cakepan si Huatuo ya skinnya, lebih bagusan punyanya si Huatuo. Nah disini kita coba ke event top up, kemudian kita lihat skinnya, oh ini skinnya punyanya si Okta, si apa namanya itu si Akechi terlalu barbar, nah ini dia ya skinnya punyanya si Huatuo tuh, keren sih. Buat wallpaper ini skinnya itu bener-bener jadi bagus ya, jadi ya penuh warna sih, penuh warna, gadis sakura si Huatuo, widih keren sih. Huatuo nya jadi cakep ya, Huatuo nya jadi cakep, tapi gak tau nih apakah skinnya itu berpengaruh di skill, di animasi kan, tapi kayaknya enggak sih ya, enggak. Yang berubah itu biasanya itu hero SSR ke UR itu barusan berubah. Kemudian disini juga kita lagi kedatangan event rebandernya si Takenaka ya, nah buat kalian yang pengen ngegaca si Takenaka ya silahkan sekarang ngegaca, karena si Takenaka itu termasuk ya lumayan ngebantu untuk di story, di arena pun itu ngebantu, apalagi kombo kalian itu kombo Octavianus dan juga si Da Vinci. Nah ini bisa memaksimalkan dari karakter tersebut ya, apalagi skill eklusifnya punya si Takenaka itu bisa kalian buka, wah jadi tambah OP sih ya, seriusan tambah OP. Apalagi untuk di server Jepang lagi kedatangan UR baru yaitu si Beethoven, nah Beethoven itu skillnya lebih untuk memaksimalkan hero elemen angin, contohnya itu kayak si Octavianus, nah sumpamanya kalian ya nabung dulu lah si Takenaka kan. Kalian gak ada salahnya sih untuk ngebuil tim elemen angin, karena kedepannya itu udah ada hero yang OP lagi ya, kayak si Beethoven itu lumbayan untuk memaksimalkan si Takenaka. Nah disini aneh sekalian ngegaca lah, karena untuk di akun ini aneh ngebuilnya itu si Octavianus dan juga si Da Vinci, oke please dapet. Oh ternyata tidak semudah itu ya, kita lihat tapi dapet kuning nih, dapet kuning kita lihat dapet apaan, kuning please dapet yang bagus, kuning. Oke dapet si Oda Nobunaga ternyata ampas, ampas yaudahlah biarin lah ya, dapetnya itu kita ampas, nah disini gaca, kita lihat gaca udah punya 17 sekalian, oke dapet, dapet kah equip gitu merah, oh gak dapet, oh dapet equip merah lumayan ternyata, HP attack, oke lumayan lah lumayan ya, kita bisa dapetin equip merah dari ngegaca. Nah kemudian disini juga ada yang namanya itu, ya mungkin ini event survey ya, kita coba buka lah, event surveynya itu seperti apa, ya siapa tau supir-supir yang kayak gimana gitu kan. Kita lihat untuk pilihan yang pertama, media sosial apa yang biasanya digunakan Captain, oke kita ambil Facebook aja ya. Kemudian yang kedua, konten terkait game apa yang paling sering dijelajahi oleh pemimpin secara online, oke disini mungkin, apa ya, informatik animasi komik lah, bodo amat ya. Kemudian ini, apakah Captain, oke ya mengikuti, komunitas resmi game lain, ya mengikuti ya, mengikuti. Nah disini manakah, mana nih, Destiny Girl C, karena kita orang C, kemudian disini yang selanjutnya kita lihat lagi, mengapa Captain tidak mengikuti komunitas resmi, oke saya sudah mengikuti, kok perkataannya aneh, oke ini kita kasih bintang 5 aja, sangat puas, karena kita memainkan game ini ya, manakah yang dilihat, oke, mana ya, live streaming, panduan game, pengumuman, oh event-event aja lah, karena kita butuh event ya, untuk butuh event, kemudian disini kita lihat lagi, kita teka-teki, puzzle, ini aja kayaknya, kemudian yang selanjutnya, oh udah selesai, udah selesai, kurang lebih seperti itulah ya, oke kita lihat disini, apakah yang mendapatkan hadiah, oh ternyata tidak ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk event onsen, jadi disini kita itu nggak bisa langsung ngebuka, tercuali kita top up ya, karena untuk akumulasi dari poin aktivitasnya, energi liburannya, kita itu sehari cuma bisa mendapatkan 40, 120, 170, nah ini sekitar 4 sampai 5 hari lah, 5 hari barusan bisa nyelesain event puzzle ini, barusan kemudian kita pindah ke kontes makanan, kemudian untuk skinnya nih, ya siapa tau aja kalian suka skinnya, ya silahkan beli ya, mumpung lagi ada event skinnya, nah disini ada eventnya si Takechi, dan juga skin punyanya si Sakura, oke, jadi kurang lebih seperti itu, untuk event yang hadir di server sih, mungkin scan videonya, terima kasih dan bye-bye.